Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Serang terkait Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Salah satunya pembinaan Desa Namboilir yang masuk dalam program Desa Cantik Tingkat Nasional. Hal itu terungkap dalam pertemuan yang digelar di Pendopo Bupati Serang. Bupati Serang, Ratu Tatu Hasana, mengapresiasi program Desa Cantik yang digagas BPS. Dan Desa Namboilir menjadi pilot proyek yang kini dalam pembinaan BPS. Diharapkan Desa Cantik ini bisa diduplikasikan ke desa lain yang ada di Kabupaten Serang. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik di tingkat desa. Agar perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran. Data yang akurat dan valid sangat penting dalam proses pembangunan. Jadi, Alhamdulillah kami dari Jujaran Pemerintah Kabupaten Serang mengucapkan terima kasih apresiasi tinggi-tingginya kepada ibu dari Kabupaten, BPS Kabupaten, juga Provinsi yang menyelenggarakan kegiatan ini. Karena kita tahu ya bahwa kelemahan kita ini biasanya persoalan data. Ngambil data ini kadang berubah-rubah. Nah, itu sebetulnya sangat fatal. Karena ketika membuat kebijakan kami di pemerintah daerah OPD-OPD terkait, ketika data itu berubah-rubah akan jadi salah juga programnya. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Serang, Tuti Amalia, mengatakan pembinaan dilakukan baru di satu desa saja, yakni Desa Namboilir, Kecamatan Kibin, sebagai desa cantik. Desa ini diikut sertakan dalam program Desa Cantik Tingkat Nasional, karena dianggap sudah siap untuk mengikuti pembinaan terkait literasi tentang pengumpulan data statistik. Ya, tadi saya sampaikan, dua program pembinaan Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik ini adalah salah satu kegiatan dalam rangka kami melakukan pembinaan statistik sektoral yang ada di tingkat desa. Itu salah satu tujuan. Darungan untuk pengelolaan data statistik ke setiap desa sudah dilaksanakan? Ya, jadi salah satunya di tahun 2024 ada di Desa Namboilir. Jadi, kita lihat di sana memang skill IT sudah ada dari setiap aparat desanya. Jadi, kami tinggal melakukan pengelolaan atau perlertiban, perapian barangkali data-data yang sudah ada di desa tersebut. Terkait program Desa Cantik ini akan diaplikasikan ke desa lainnya yang ada di Kabupaten Serang. Selain itu juga diharapkan, satu desa memiliki satu data melalui website di masing-masing desa. Rigi Pratama, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.